Intro Belum semangat sekali lagi shalom Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 Efesus pasal 1 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 dan betapa besar kuasanya yang melimpa atas kita Yang percaya sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya Saudara, di bulan ini tema yang diberikan oleh gereja IHS bagi jemaah Tuhan adalah The Unmeasurable Power Kuasa yang tak terukur Saudara, kita semua yang percaya, kita semua yang beriman di dalam Kristus Kita yakin, kita percaya bahwa kuasa Yesus itu dasyat Kuasa Yesus itu perkasa Kuasa Yesus itu ajaib Dan kuasa tersebut menyertai saya, menyertai saudara Katakan amin Kuasa Tuhan Yesus tidak terukur oleh apapun juga Kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan harta kekayaan Itu mustahil Kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan kedudukan, dengan jabatan, itu mustahil Kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan banyaknya relasi, itu mustahil Kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan kekuatan tentara, kekuatan militer, itu mustahil. Kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan tindakan medis, itu pun juga mustahil. Dan kita mau mengukur kuasa Tuhan Yesus dengan keadaan di sekitar kita, itu mustahil. Namun kuasa Tuhan Yesus dapat dinyatakan melalui harta kekayaan. Kuasa Tuhan Yesus dapat dinyatakan melalui kedudukan, jabatan. Kuasa Tuhan Yesus dapat dinyatakan melalui relasi. Kuasa Tuhan Yesus bisa dinyatakan melewat kekuatan militer, tentara. Kekuatan Tuhan Yesus bisa dinyatakan melewat tindakan medis, obat-obatan yang kita minum. Kekuatan Tuhan Yesus bisa dinyatakan melalui keadaan kita. The power of God in unshakable tower. Which humanity can really own. Kuasa Tuhan adalah menara yang tak tergoyakan, yang dapat diandalkan oleh saya, oleh saudara. Setuju katakan amin. When you are protected by the power of God, you will be strong. To face any tough situation that come your way. Ketika saudara dilindungi oleh kuasa Tuhan, saudara akan kuat untuk menghadapi situasi sesulit apapun yang menghadang saya dan saudara. Katakan amin. Bersama Yesus kita cakap, bersama Yesus kita mampu untuk menghadapi keadaan yang ada hari-hari ini. Saudara, hari ini, sore ini kita akan belajar tiga wujud di dalam kuasa yang tak terukur. Di dalam Efesos 1 ayat yang ke-20. Firmat Tuhan berkata demikian. Efesos 1 ayat 20. Yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian. Dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di sorga. Yang pertama, saudara. Wujud the unmeasurable power. Kuasa yang tak terukur. Yaitu power in resurrection. Kuasa dalam kebangkitan. Wujud yang pertama, kuasa yang tak terukur itu adalah kuasa dibalik kebangkitan. Sebelum ada kebangkitan, jelas tentunya ada yang namanya kematian. Jadi Tuhan Yesus itu pernah mati bagi saya, bagi saudara. Dan kematian Yesus bukan tanpa tujuan. Bukan mati bodoh-bodoh. Orang Makassar bilang, bukan. Tetapi dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Kematian Yesus adalah untuk melunasi semua hutang kita pada maut. Kematian harus dibayar dengan kematian. Setiap hutang harus dihadapi dan diselesaikan. Beberapa kita mungkin punya hutang finansial. Dengan pihak bank, kita punya hutang dengan pihak-pihak tertentu. Saudara, berani berhutang harus berani bertanggung jawab. Beberapa kita ketika berhutang seringkali tidak berdoa. Tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan boleh gak aku hutang. Namun ketika giliran kita tidak mampu membayar hutang, kita berteriak kepada Yesus. Tuhan tolong aku. Secara kalau kita lihat itu tidak fair, saudara. Tidak adil bagi Tuhan. Waktu mau ngutang gak doa. Giliran gak bisa bayar hutang. Doa. Kencang lagi, saudara. Nah, kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata. Membiarkan ketidakmampuan kita. Dan Tuhan Yesus tahu, semua kita di ruangan ini, bahwa saudara berani menghadapi hutang saudara. Dan bertanggung jawab. Namun saudara tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Karena itu, kuasa Yesus yang memampukan kita untuk melunasi segala hutang kita. Kematian Kristus adalah untuk membebaskan kita dari segala intimidasi dan tuntutan. Dengan kita beriman kepada kematian Yesus, Iblis tidak dapat mengambil keuntungan untuk mendakwah kita dengan segala bentuk tuntutan dan intimidasi. Iblis tidak berhak menuduh dan mengingatkan kita pada masa lalu kita. Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikannya bagi kita, anak-anaknya. Dan tidak hanya berhenti pada kematian saja, saudara. Yesus mati, tetapi juga Yesus bangkit. Dengan maksud apa? 1 Petrus 1 E 3. 1 Petrus 1 E 3. Dikatakan demikian, Terpujilah Elohim, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dari kematian ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Kristus Yesus melahirkan kita kembali pada hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita menjadi orang yang berani menatap masa depan. Dan tentunya kebangkitan itu terjadi sebagai perwujudan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 6 E 14. Firman Tuhan berkata demikian, Dan Elohim yang telah membangkitkan Tuhan, Dia pun akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Saudara kuasa kebangkitan Yesus menjadikan saya saudara anak-anaknya yang terbebas dari segala hutang, segala intimidasi, segala tuntutan, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Efesos 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, Ayo mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan pemerintah. Serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua saudara, wujud the unmeasurable power. Kuasa yang tak terukur. Yang kedua adalah power in the name. Kuasa dalam sebuah nama. Hati saya terus bergejolak. Sampaikan power in the name. Kuasa dalam sebuah nama. Dalam pemberian sebuah nama, itu mengandung, yang pertama, mengandung sebuah doa dan harapan. Ketika saudara memberikan nama usaha, ketika saudara memberikan nama anak, itu mengandung doa. Itu mengandung harapan. Ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberikan nama, itu mempengaruhi karakter. Kalau saudara salah memberi nama kepada anak saudara, ya begitulah karakternya. Saudara, karena itu saudara, jangan asal-asalan memilih, menentukan nama usaha. Jangan asal-asalan menentukan nama anak saudara. Semua yang ada di bawah kolong langit, ini memiliki sebuah nama. Semua hewan yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, masing-masing memiliki nama. Adam yang memberikan nama bagi hewan-hewan di dunia ini, kejadian 2 E20. Tuhan yang perintahkan Adam, dam-dam, kasih nama hewan-hewan. Jadi ada namanya, hewan ada namanya, anjing, kucing, ular, tikus, semua ada namanya. Kemudian apa? Sungai. Sungai pun punya nama. Sungai di Taman Eden ada namanya, saudara. Sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, sungai Efrat. Di Sulawesi ada sungai Sadang, sungai Limboto, jenai Berang, sungai apa lagi? Pareman, sungai Poso. Ada namanya, saudara. Semua gunung ada namanya. Gunung Nonah, gunung Merapi, Gunung Lompok Batang, Gunung Latimojong. Semua ada namanya. Apalagi penyakit punya nama. Batuk, bilak, demam, stroke, kanker, liver, tumor, COVID-19 punya nama. Setan juga punya nama. Ayo. Indonesia ini terkenal, banyak jenis setan dibandingkan negara lain. Ada Genderuwo, Puntilanak, Kocong, Vampir, Dracula, Dracula, Tuyul, Papi Ngepet, semua. Muncul semua, saudara. Indonesia, saudara. Gak heran tayangan televisi Indonesia. Misteri. Iya. Semua tentang setan, 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 setan. Saudara, saya tidak membesarkan setan. Sorry hari ini saya membesarkan Yesus. Katakan amin. Saudara, semua punya nama. Filipi 2, ayat 9 sampai ayat 11, dikatakan demikian. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berteku lutut segala yang di syurga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapak. Saudara, semua boleh punya nama yang bagus. Semua boleh punya nama yang menakutkan. Namun hanya ada satu nama yang paling berkuasa, yaitu nama siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu, siapapun itu, tetap harus tunduk, tetap harus takluk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang di dalam Kristus, tidak boleh ada satupun nama yang kita takutkan. Entah itu nama penyakit, entah itu nama setan. Apapun itu, kita tidak boleh takut dengan nama. Hanya kita hormat, respek kepada nama Tuhan Yesus, nama Bapak Yahweh. Saudara, hormat. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit saudara disembuhkan. Katakan amin. Dalam nama Yesus, kalaupun ada keluarga saudara yang sakit sore hari ini, sudah disembuhkan. Katakan amin. Saudara, di dalam kolosetiga ayat 17, firman Tuhan mengatakan demikian, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ucapkanlah syukur kepada Elohim, Bapak kita, melalui dia, saudara. Jadi apapun yang saudara kerjakan, berkata, dalam nama Yesus. Mau keluar rumah? Dalam nama Yesus. Mau makan? Dalam nama Yesus. Mau kerja? Dalam nama Yesus. Mau sekolah? Dalam nama Yesus. Apapun, mau bohong? Dalam nama Yesus. Enggak jadi bohong. Mau nonton film porno? Doa dulu, dalam nama Yesus. Ucapkan dalam nama Yesus. Enggak jadi nonton. Karena nama itu nama yang berkuasa, saudara. Kekuatan orang percaya, hanya terletak pada, nama Tuhan Yesus. Sebuah nama. Yesus, sanggup memberkati. Nama Yesus, sanggup memulihkan. Nama Yesus, sanggup mengangkat. Nama Yesus, sanggup menyembuhkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Karena itu semua kita, percayalah, power in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, ada kuasa. Amen. Doa yang saudara naikkan, akhiri. Dalam nama Yesus. Bukan cuma amen. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Kunci, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Efesos 1 ayat 22. Dikatakan gini, saudara. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan telah memberikan Kristus kepada gereja. Sebagai kepala atas segala sesuatu. Yang ketiga, wujud di unmeasurable power. Kuasa yang tak terukur. Yang ketiga adalah power in the position. Kuasa di dalam posisi. Bila saudara salah menentukan titik posisi dalam keluarga, akan fatal akibatnya. Akibatnya mungkin tidak dirasakan hari ini. Namun kemudian hari mana? Nggak ada kok. Nggak ada efeknya, nggak ngaruh. Saudara, mungkin tidak dirasakan hari ini. Tetapi akan berdampak, saudara. Secara hirarki di dalam keluarga Kristen, yang paling utama adalah Yesus. Amen. Yesus yang menjadi kepala dari keluarga saudara. Yesus yang harus ditinggikan. Yesus yang harus diutamakan di dalam keluarga saudara. Kemudian baru apa? Suami atau ayah. Yang keberikutnya istri atau ibu. Di bawahnya lagi ada anak. Itu secara hirarki. Bila suami salah menempatkan posisi, berantakan keluarga. Kenapa sih manusia jatuh dalam dosa? Karena Adam salah menempatkan posisi. Kenapa sih manusia jatuh dalam dosa? Karena Hawa salah menempatkan posisi. Kenapa? Hawa waktu bercakap-cakap dengan ular, nggak tanya Adam dulu sebagai kepala keluarga. Dia putuskan sendiri kan? Ular berkata, Sudahlah, makan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ambil. Diambil. Firman Tuhan berkata apa? Dimakan, lalu diberikan kepada suami. Suaminya di mana? Kejadian pasal 3 et 6. Suaminya ada bersama-sama. Dalam posisi yang salah terjadi kekacauan. Manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Posisi suami tidak menjadi suami. Posisi istri tidak menjadi istri. Demikian kalau engkau sebagai orang tua, tidak memposisikan saudara sebagai orang tua. Salah. Akibatnya fatal. Saudara sebagai anak. Saudara marah-marah sama orang tua saudara. Seolah-olah saudara lebih hebat dari orang tua saudara. Salah. Salah menentukan posisi. Akibatnya fatal. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi fondasi di dalam keluarga saudara. Maka kuasanya mengalir di dalam keluarga. Suami harus mengasih istri. Istri tunduk kepada suami. Orang tua memberi waktu untuk memperhatikan anak. Jangan sibuk kerja. Sibuk pelayanan. Perhatikan anak saudara. Anak hormat. Dengarkan nasihat dari orang tua. Setiap kita harus tahu posisi kita masing-masing. Termasuk di dalam tempat kerja kita. Harus juga bisa memposisikan diri kita masing-masing saudara. Menempatkan Yesus sebagai owner perusahaan. Owner di mana bisnis yang Tuhan percayakan atas saudara. Kalau Yesus sebagai owner, maka ada kuasa yang mengalir. Yesus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam perusahaan saudara. Karena Yesus ownernya. Saudara cuma pengurus yang dipercayakan atas bisnis itu. Amen. Jangan merasa memiliki. Oh ini kan dari nol aku merintis. Dari enggak punya apa-apa. Emangnya saudara punya apa-apa itu bukan dari Yesus. Dulu enggak punya uang, sekarang punya uang bukan dari Yesus. Saudara ingat, Yesus harus menjadi posisi yang teratas tempat pertama dan utama. Saudara sebagai pimpinan di tempat kerja. Biarlah saudara menjadikan bawaan saudara sebagai partner menuju keberhasilan bisnis saudara. Saudara yang sebagai bawaan menjadikan atasan saudara sebagai payung. Di mana saudara percaya, trust. Bahwa setiap keputusan itu yang terbaik. Lepas dari kesalahan sebagai manusia yang tak sempurna. Pemimpin bisa salah. Tetapi percayalah bahwa pemimpin Tuhan tempatkan di atas kita itu datangnya dari Tuhan. Amen. Saudara harus tahu posisi saudara. Saudara sebagai mitra bisnis yang warna kuning. Nah saudara. Saudara sebagai mitra bisnis. Jadilah mitra bisnis yang dapat dipercaya. Adil dalam pembagian job description. Pembagian tugas kerja. Adil dalam pembagian hasil sesuai MOU, Memorandum of Understanding. Saudara, kuasa Yesus menjadi nyata bila saya saudara memposisikan Yesus sebagai kepala dalam segala aspek hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dan dalam masa depan saudara. Semuanya Tuhan Yesus bawa kita alami sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi saudara, kita hari ini belajar tiga wujud di unmeasurable. Kuasa yang tak terukur. Wujudnya apa yang pertama? Power in resurrection. Kuasa dalam kebangkitan. Yang kedua, power in the name. Kuasa di dalam sebuah nama. Yang ketiga, power in the position. Kuasa dalam sebuah posisi. Dan saya percaya, kalau saudara memahami ini, saudara, saudara tahu menempatkan Yesus di mana, saudara pasti berhasil. Katakan amin, keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Nah ini yang penting, saudara. Karena itu semua kita sudah diberikan kuasa oleh Yesus. Dan kita bisa mempergunakan kuasa itu. Ucapkan selalu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan jadi sesuai dengan doa saudara. Katakan amin. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus.